Nenek Mangun namanya, meski sudah berusia 90 tahun, namun wanita warga kampung Penawarajo, kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang ini tetap semangat menjala di hidup. Tidak pantang malas bekerja untuk mencari sesuap nasi di sisa usianya. Setiap harinya, Nenek Mangun tetap bekerja dengan sisa tenaganya membantu kesibukan rumah tangga tetangganya. Dari kerja itu, Nenek Mangun mendapatkan uang. Sehari-hari, Nenek Mangun tinggal di rumahnya yang sangat sederhandah berukuran 4 x 3 meter. Untuk tidur pun, Nenek Mangun menggunakan kasur lantai. Namun, meski miskin, Nenek Mangun mengaku belum pernah mendapatkan bantuan. Baik berupa makanan ataupun pengobatan dari pemerintah daerah setempat. Dari bantuan desa pernah enggak Pak? Nenek Mangun menjanda sejak ditinggalkan sang suami meninggal dunia sudah hampir 15 tahun silam. Nenek Mangun sebenarnya memiliki seorang anak yang kini sudah berumah tangga dan hidup di daerah lain. Namun, meski dirayu diajak hidup bersama, Nenek Mangun tidak mau bersama mereka dengan alasan tidak mau merepotkan sang anak. Sejumlah bantuan kepadanya yang datang biasanya bukan dari pemerintah, melainkan dari orang kaya sekitar. Pustakim melaporkan dari Tulang Bawang.